Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Lal Singh Chada adalah film komedi India yang dirilis pada tahun 2022 Film ini dibintangnya oleh Amir Han sebagai Lal Singh Chada, Karina Kapur sebagai orang yang dicintainya, yang bernama Rupa Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi inilah alur ceritanya Di awal film terlihat seorang pria bernama Lal yang sedang melakukan perjalanan menuju Candi Gard dengan menaiki kereta api kelas ekonomi Terlalu seorang wanita parubaya masuk dan duduk di depan Lal, Lal menawarinya kue gol gapa yang dia bawa, namun wanita itu hanya cuek dengannya Lal mengenalkan diri pada wanita di depannya, namun wanita itu masih saja cuek Lal pun tidak peduli dan terus berbicara dan bercerita tentang masa lalunya Dimana Lal saat masih kecil adalah anak dengan keterbatasan fisik Demi bisa berjalan, ia harus menggunakan penyanggah di kakinya Nama Lal sendiri diambil dari nama kakek buyutnya yang gugur dalam peperangan Ayah Lal juga seorang tentara militer yang juga gugur di medan perang Ibu Lal adalah seorang single parent yang mengurusi semua kebutuhan hidup mereka dengan bertani Di tanah milik pribadi, ibu juga masih mendapatkan uang pensiunan ayah Hal itu membuat mereka menjadi salah satu orang terpandang di desanya Saat ibu mengantar Lal mendaftar sekolah yang tak jauh dari rumah Kepala sekolah menolaknya, ia justru menyuruh ibu Lal mendaftarkan anaknya ke SLB Namun ibu bersikeras dan merasa anaknya berhak mempunyai kesetaraan pendidikan Sehingga kepala sekolah pun akhirnya menerima Lal sebagai murid mereka Di hari pertama Lal masuk sekolah, dia merasa takut dan meminta ibunya menunggu di luar Sesuai perkiraannya, ia dipandang aneh oleh teman-temannya Tak ada yang mau berteman dengan Lal, kecuali Rupa dan Sauza Mereka berteman baik dan selalu bersama Karena mereka tinggal di kota yang sama, Rupa sering mengajak Lal duduk berdua di pohon Menunggu bintang Lalu Lal mengajak Rupa menikah dengannya Tapi Rupa tak menanggapi karena mereka masih kecil Karena cerita Lal menarik, akhirnya wanita ini tertarik dengan cerita Lal Dimana kebetulan Santi punya bibi yang bernama Rupa Lal melanjutkan cerita tentang bibinya yang bernama Manjid Saat itu Lal dan ibunya mengunjungi bibi Manjid di Amritsal Namun tak lama terjadi penyerangan pada warga muslim yang dilakukan oleh tentara India Sehingga mereka bersembunyi di rumah selama satu minggu Setelah itu mereka pun pindah ke Delhi Lal senang melihat sepupu dan teman-temannya menari dari lagu-lagu film yang dia sukai Syaruhan muda juga ada di sana Ternyata Syaruhan merupakan teman sepupu Lal Semua teman-teman sepupu Lal menertawakannya Saat Lal ikut menari Namun Syaruhan malah tertarik dengan gerakan Lal Lal mengajarkan tarian favoritnya Hingga gerakan tersebut menjadi ciri khas Syaruhan sampai sekarang Mendengar hal itu, orang-orang yang mendengar ceritanya tertawa dan meragukan kebenaran dari cerita Lal Lal juga menceritakan saat jalan-jalan di Delhi dan berfoto di depan gedung perdana menteri Dia kembali mendengar suara tembakan Ternyata di hari tersebut adalah tepat perdana menteri India Indira Gandhi Dibunuh oleh dua pengawalnya sendiri Yang membalas dendam atas penyerangan etnis muslim Singh di Amrishat Dari kejadian tersebut menyebabkan terjadinya kerusuhan dan penyerangan terhadap warga muslim Singh di Delhi Hingga saat di jalan, supir bajai yang mereka naiki menyuruh mereka segera lari dan bersembunyi Karena sangat khawatir dengan keselamatan Lal Ibu memotong rambut Lal menggunakan potongan kaca agar tidak terlihat dari etnis Singh Seorang kakek yang mendengar cerita Lal mengatakan dia juga berada di Delhi saat peristiwa itu Dan sebuah mukjizat dia masih berada di sini Mendengar kata mukjizat, Lal kembali bercerita tentang masa kecilnya Saat dia diganggu oleh tiga anak di kampungnya dengan batu Rupa menyuruh Lal berlari Dan sebuah keajaiban terjadi Lal bisa berlari hingga membuka alat bantu berjalannya Lal sangat senang dan menjadikan lari sebagai hobi barunya Suatu hari Lal berlari ke rumah Rupa untuk menemuinya Karena hari itu Rupa tidak sekolah Ternyata Rupa sedang menangis di depan rumah karena mendengar pertengkaran orang tuanya Ayahnya yang seorang pemabuk meminta sejumlah uang pada ibu Rupa Namun ibu Rupa tak memberikannya Semenjak hari itu Rupa memiliki sebuah impian Dia ingin menjadi kaya raya agar tidak ada pertengkaran lagi di antara kedua orang tuanya Namun karena perkelahian itu, ibu Rupa meninggal dibunuh oleh ayahnya sendiri Ayahnya pun ditangkap polisi Rupa sangat sedih dengan kematian ibu Dia pun terpaksa tinggal bersama neneknya Kebetulan nenek Rupa adalah pembantu di rumah Lal Sehingga Rupa pun tinggal bersama Lal Lal senang sekali Namun Rupa terlihat selalu sedih karena dia masih kehilangan ibunya Saat beranjak dewasa, ibu Lal mendaftarkan mereka ke perguruan tinggi di Delhi Dan di Delhi pun mereka selalu bersama Namun di sana Lal masih diganggu beberapa anak yang biasa mengganggunya di desa Karena mereka juga kuliah di kampus yang sama Mereka mengejar Lal menggunakan mobil Dan di sana Rupa berteriak agar lari Lal berlari ke sebuah lapangan bersama para atlet yang sedang berlatih Namun Lal lebih cepat dari mereka Melihat bakat Lal, pelatih pun menyuruh Lal mewakili kampusnya Mengikuti kompetisi kejuaraan lari antar kampus Lal setuju dan singkat cerita Lal pun berkali-kali memenangkan pertandingan Lal juga bergabung dengan Corp Kadet Nasional di kampus Sedangkan Rupa aktif dalam mengikuti perlembaan modeling Rupa mempunyai seorang pacar bernama Harry dan membuat Lal cemburu Dia kerap mengganggu Rupa dan Harry saat berduaan Hingga Lal memukul Harry saat mereka bermesraan Dan mereka pun putus Saat berdua Lal kembali mengajak Rupa menikah Namun Rupa tak menjawab Dia malah mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Mumbai Demi mewujudkan mimpinya menjadi modeling Artis terkenal dan membuatnya kaya raya Sedangkan Lal tidak punya mimpi apapun Dia hanya akan meneruskan tradisi keluarganya Menjadi tentara seperti ayah dan kakeknya Mereka pun berpisah Karena Rupa harus pergi ke Mumbai untuk mewujudkan misinya Seorang penumpang mengatakan Dia juga kuliah di kampus Lal Dia ingat saat itu kampus sering libur Lal membenarkan itu Kampus memang sering diliburkan Akibat kerusuhan yang terjadi di mana-mana Ibu Lal yang khawatir menelpon dan menyuruh Lal Untuk tidak keluar rumah Bahkan Lal menolak pelatih Yang memintanya keluar Untuk mengikuti kejuaraan nasional Singkat cerita Lal pun lulus dari perguruan tinggi Dan dia meneruskan tradisi keluarganya Menjadi seorang prajurit militer Di akademi Lal berteman dengan Bala Raju Bala Raju selalu membicarakan tentang celana dalam Karena keluarganya adalah penjahit pakaian dalam Sejak turun tumorun dari kakek buyutnya Dia pun ingin menjadi produsen celana dalam pria Setelah keluar dari militer seperti kakeknya Di masa pelatihan Lal sangat disiplin Dan mampu melakukan semua latihan Dengan sangat cekatan Lieutenant mereka pun memanggilnya jenius Setelah latihan Bala mengajari Lal membuat pakaian dalam Dan dia membuatkan bala singlet pertamanya Dia juga membuatkan untuk Lieutenant Karena singlet mereka populer Semua teman pun dibuatkan juga Suatu malam Lal mengetahui dari koran Yang diberikan oleh temannya bahwa Rupa sedang menghadapi masalah hukum Karena foto telanjangnya yang beredar di majalah dewasa Lal yang mengkhawatirkan Rupa mengambil cuti dan pergi ke Mumbai Ketika Lal ingin menemui Rupa Yang melihat seorang pedemo mengecek Rupa Lal yang tak terima memukul pedemo tersebut Hingga terjadi keributan Rupa yang melihat Lal di antara keributan Dibantu polisi melorai mereka Malam harinya Lal dan Rupa berdua di pinggir pantai di Mumbai Dalam kesempatan tersebut Lal kembali mengajak Rupa untuk menikah Tapi lagi-lagi Rupa menolaknya Karena dia masih ingin meraih mimpinya Menjadi aktris dan mempunyai banyak uang Selama ini Rupa hanya menganggap Lal sebagai sahabatnya Namun Lal tidak menyerah begitu saja Dia akan tetap menunggu Rupa untuk menerimanya Lalu Rupa pun pergi menemui seorang produser film Agar dia bisa menjadi seorang diva Lanjut cerita Di tahun 1995 Lal menyelesaikan pendidikan militer Dan 4 tahun setelahnya Lal dan Bala ditugaskan di wilayah Kargil Bala yang sudah menikah Memperlihatkan foto keluarganya pada Lal Bala juga mengajak Lal menjadi mitra bisnisnya Untuk membuka perusahaan pakaian dalam Setelah bertugas di ketentaraan Lal dengan senang hati menyetujui Ajakan sahabatnya tersebut Esok harinya mereka menjalankan misi Untuk menyerang benteng kelompok teroris Di pegunungan wilayah Kargil Dengan dipandu oleh pengembalas tempat Mereka menuju lokasi benteng Setelah kapten mengintai lokasi musuh Dia menugaskan 2 tim masing-masing 6 personil Yang ditempatkan di kiri dan kanan Untuk melindungi personil menyerang Bala dan Lal berada di posisi penyerang Tapi kapten mereka salah perhitungan Rupanya musuh mereka berjumlah Sangat banyak dan kuat Hingga kapten memerintahkan Untuk mundur Lal malah terpental Ledakan bom dan tak sadarkan diri Bala berusaha menyadarkan Lal Dengan berteriak pada Lal untuk lari Lal ingat teriakan rupa Dan dengan cepat berlari meninggalkan teman-temannya Hingga dia sadar dirinya berlari sendirian Lal pun kembali ke medan perang Untuk mencari Bala Namun beberapa tentara yang terluka meminta bantuannya Lal membawa tentara yang terluka ke tempat yang aman Bahkan tanpa sadar Lal juga membawa salah satu pemimpin dari kelompok teroris yang bernama Muhammad Panji Panji mencoba menembak Lal Untungnya saat itu peluru pistolnya habis Lalu Lal pun kembali mencari Bala Namun Lal menemukan sahabatnya dengan keadaan terluka yang cukup parah Lal berusaha membawa Bala keluar dari tempat pertempuran Namun dia tertembak di bagian pantatnya Dia tetap bangun dan berlari Tapi nyawa Bala tak terselamatkan Lal dirawat di rumah sakit akibat luka tembaknya Dia bertemu Muhammad Panji Lal menyapanya Namun Panji tidak merespon Identitas Panji tidak diketahui Dia memberikan keterangan palsu pada petugas Dia kehilangan kedua kakinya dan dia pun akhirnya kabur dari rumah sakit Karena cedera akibat tembakan Lal tidak diperbolehkan kembali ke militer Dia diberhentikan secara hormat Tapi dia ditugaskan untuk menjadi pelatih lari tentara India Lal diberi medali penghargaan oleh Perdana Menteri India Di acara penghargaan tersebut Ibu Lal turut hadir dan merasa sangat bangga pada Lal Lal mengantar ibunya ke stasiun untuk pulang ke kampungnya Sementara Lal akan mengunjungi bibinya di Delhi Di perjalanan Lal melihat rupa dari kejauhan Dia langsung turun dan mengejar rupa Dia tak memperdulikan luka yang dia derita Dia terus mengejar mobil yang membawa rupa Hingga mobil tersebut berhenti di sebuah hotel Lal pun masuk ke hotel itu Dia senang bisa melihat rupa kembali Namun saat dia melihat kekasih rupa yang bernama Abbas menampar rupa Dia tak terima dan langsung memukuli Abbas Rupa dan anak buahnya berusaha menghentikan Lal Abbas yang tak terima mengambil pistol Tapi anak buah Abbas melarangnya Karena Lal adalah seorang tentara Dan akan sangat bahaya bagi Abbas Mereka pun meninggalkan hotel tersebut Dengan rupa yang tidak memperdulikan Lal Abbas adalah pebisnis yang kaya raya Dia mempunyai banyak kenalan seorang aktor Dan dia menjanjikan rupa untuk menjadikannya seorang artis dan diva Sehingga cerita akhirnya Lal sampai di rumah bibinya di Delhi Sekian lama tak mengunjungi bibinya Lal hanya terdiam dan merenung Hal itu membuat bibi bingung dengannya Tak lama kemudian rupa menelpon dan menanyakan Lal Rupa mengajak Lal untuk bertemu Dan mereka berdua pun berjalan-jalan di kota Delhi Rupa mengarang cerita pada Lal dengan mengatakan Hidupnya bahagia dan kini dia telah mempunyai banyak uang Rupa juga akan bermain film sebagai aktor utama Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan rupa yang sesungguhnya Rupa lalu berpamitan pada Lal Karena dia akan pergi ke Dubai bersama kekasihnya Lal mengatakan harusnya rupa pulang ke rumah Bukan malah pergi ke Dubai Lal masih mengajak rupa untuk menikah Dan tentu saja ajakan Lal ditolak seperti sebelumnya Lanjut cerita setelah pensiun dini di militer Lal bergabung dengan tim lari India Dia menjadi pelatih atlet Dan selama setahun Lal sudah mendampingi para atlet bertanding di luar negeri Suatu ketika saat akan berangkat dengan timnya Lal bertemu Panji yang telah menjadi pengemis di jalan Panji ingin mengatakan sesuatu pada Lal Dan mengajak Lal ke rumahnya Lal pun ikut dengan Panji ke rumahnya Panji mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya pada Lal Panji telah ditinggalkan oleh kelompok teroris karena dia telah cacat Dia bertahan hidup dengan mengemis di jalan-jalan Dia juga menyesali perbuatannya yang berusaha membunuh Lal saat Lal menolongnya Lal tidak mempermasalahkan itu Dia tetap menganggap Panji sebagai temannya Lal menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan mimpi sahabatnya, Bala Untuk mendirikan sebuah perusahaan pakaian dalam dan dia berjanji akan mengajak Panji menjadikannya sebagai staff marketing Panji tertawa mendengar perkataan Lal Dan tak lama kembang api tahun baru pun dinyalakan Di sisi lain rupa yang terlihat frustasi mencoba untuk mengakhiri hidupnya Selama ini Abas hanya membohonginya untuk memanfaatkan tubuhnya saja Untungnya dia mengingat Lal dan mengurungkan niatnya Sedangkan Lal pergi ke kampung Bala Raju untuk bertemu keluarganya di sana Lal bertemu istri Bala dan menceritakan tentang persahabatan mereka Hingga rencana mereka yang akan mendirikan perusahaan pakaian dalam Lal pun mengajak istri Bala untuk membantunya dalam bisnis yang diimpikan suaminya Namun istri Bala menolak karena dia tak bisa menjahit Lalu Lal bersiarah ke makam Bala Di sana terdapat patung monumen Bala yang dibuat oleh warga kampung Di monumen tersebut Lal berjanji akan mewujudkan impian sahabatnya Untuk mendirikan perusahaan pakaian dalam Lal pun mulai dengan membeli 3 mesin jahit dan mempekerjakan 2 orang penjahit Dalam beberapa hari mereka membuat banyak pakaian dalam pria Namun Lal tidak bisa memasarkannya Hingga Panji datang mengunjungi Lal dan membantu memasarkan pakaian dalamnya Tidak ada yang mau membeli pakaian itu Walaupun mereka memberi promo beli 1 dapat 3 Sehingga produksi pun dihentikan Di saat mereka nonton TV Panji mendapat ide brilian dengan mengganti nama produk mereka dengan nama seorang wanita saja Lal pun menamainya dengan nama rupa Ide Panji berhasil Produk mereka dikenal dan laris di pasaran Hingga Lal menambah bekerja dan mendirikan pabrik Mereka membangun sebuah perusahaan bernama rupa corporation Dan berkembang menjadi sebuah perusahaan pakaian dalam terbesar di India Mendengar hal itu beberapa orang yang mendengar cerita Lal Tertawa dan meragukan kebenaran ceritanya Lal pun memperlihatkan sebuah majalah India Today dengan foto dia dan Muhammad Panji di cover majalah itu Lal mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha sukses termuda di India Melihat itu semua yang tertawa jadi diam dan kagum Karena ada orang yang sukses dan kaya raya yang terlihat sangat sederhana dan menaiki kereta kelas ekonomi Cerita masih berlanjut Lal memberikan setengah dari keuntungan perusahaannya pada istri Bala Yang membuat istri Bala pingsan melihat jumlah nilai di cek yang diberikan oleh Lal Sedangkan Panji melihat berita tentang kematian para teroris yang masih muda Dia berencana untuk pulang dan mendidikan sebuah sekolah di kampung halamannya Panji pun menemui Lal Dia berterima kasih dengan apa yang telah Lal lakukan padanya Dia juga memberitahu keinginannya pada Lal bahwa dia ingin pulang dan mendidik para anak di kampungnya Agar terhindar dari paham terorisme dan juga bisa memajukan kampung halamannya Lal tidak bisa mencegah niat baik Panji Dia hanya memeluk Panji dan menangis Suatu hari Lal menerima telepon yang memberitahukan bahwa ibunya sedang sakit Lal panik dan bergegas pulang ke rumah Ternyata ibu Lal menderita cancer yang membuat ibunya meninggal dunia Setelah ibunya meninggal Lal membangun sebuah rumah sakit yang dinamai dengan nama ibunya Rumah sakit itu khusus untuk merawat pasien penderita cancer secara gratis Lal menetap di kampung untuk mengurusi pertanian milik keluarganya Suatu hari Rupa kembali Lal pun sangat bahagia Dia menyiapkan kamar untuk Rupa Lal menceritakan banyak hal yang telah dia lakukan Termasuk sebuah perusahaan yang telah dinamai Rupa Dan Lal mengatakan mulai saat itu Rupa tak perlu mengkhawatirkan masalah keuangan Namun Rupa telah berubah Dia tak lagi ambisius dengan kekayaan seperti dulu Dia telah belajar saat dirinya hidup bersama Abas yang kaya Namun hidupnya tidak bahagia Rupa memberikan sebuah sepatu pada Lal saat perayaan diwali dulu Dan Lal selalu memakai sepatu itu Walaupun sepatu tersebut telah usang Lalu Lal kembali mengajak Rupa untuk menikah Rupa masih menolaknya Kini dia berpikir tak pantas untuk Lal Pada malam harinya Lal tak bisa tidur memikirkan perkataan Rupa Rupa pun masuk ke kamar Lal dan mengatakan dia sebenarnya sangat mencintai Lal Dan mereka pun bercinta Saat Lal tertidur polisi datang menangkap Rupa Rupa meminta polisi untuk tidak membangunkan Lal Dan tidak memberitahu Lal Rupa ditangkap karena keterlibatan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Abas Abas telah melakukan lima pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup Sedangkan Rupa dihukum selama enam bulan karena telah menyembunyikan kejahatan Abas Pada pagi harinya Lal terbangun dan menyadari Rupa telah meninggalkannya Lal berlari untuk menenangkan pikirannya Hingga dia terus berlari ke beberapa tempat di India Lalu aksi larinya diliput oleh media Mereka ingin tahu alasan Lal terus berlari Lal tak menjawab dan seorang pria ingin ikut berlari dengannya Seorang tersebut berlari di belakang Lal Lalu diikuti beberapa orang yang lain Hingga puluhan orang berlari mengikuti Lal Setelah tiga tahun lamanya Lal berlari Dia pun berhenti Media yang mengikutinya bertanya Kenapa? Lal berhenti Lal menjawab Saya capek Saya ingin pulang ke rumah Berita Lal menjadi viral Rupa yang melihat Lal di TV mengirimkan surat untuknya Surat dari Rupa pun sampai Di dalam surat tersebut Rupa meminta Lal untuk segera ke Candigard Lal bergegas ke Candigard menaiki kereta api Lal pun menyudahi ceritanya karena kereta telah sampai di Candigard Lal berpamitan pada beberapa orang di kereta api yang telah mendengar ceritanya Semua orang menyemangati Lal dan sangat senang mendengar ceritanya Sesampainya di rumah Rupa Lal terkejut melihat seorang anak laki-laki Dia kira Rupa telah menikah Lal semakin terkejut Ternyata anak yang bernama Aman Chada adalah putranya sendiri Aman Chada adalah anak terpandai di kelas Dia selalu mendapat peringkat pertama Lal menangis bahagia Dia semakin bahagia saat Rupa mengajaknya menikah Lal mengajak Rupa dan anaknya pulang ke rumah di kampung Dan disana mereka melangsungkan acara pernikahan Betapa bahagianya Lal, hal yang diimpikan menjadi kenyataan Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama saat diketahui bahwa Rupa terkena penyakit cancer seperti ibunya Lal berusaha mengobati Rupa Hingga suatu hari Rupa pun akhirnya meninggal dunia Lal menangis di makam Rupa, dia sangat merindukannya Kini Lal mengantar Aman Chada ke sekolah Dia menunggu di sebah kursi di bawah pohon Seperti yang pernah Rupa dan dirinya lakukan dulu Lalu bernostalgia melihat-lihat foto kenangan mereka berdua Dan film pun berakhir Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih